Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas sayyitonil wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma syuriyalla sayyidina Muhammad Wa'ala'ali sayyidina Muhammad Selamat bertemu lagi dengan kami Salam sejahtera, salam bahagia Pada hari ini saya akan meneruskan Mengenai kisah Bucah Angon Dalam video saya yang kemarin Bucah Angon ini mempunyai tugas Yaitu memanjat sebuah pohon Walaupun pohon itu licin Dia harus tetap menjalankan tugasnya Tetap memanjat Tetap mendaki Tetap naik Nah, untuk hari ini Akan saya lanjutkan Kisahnya Kalau yang kemarin Saya ambilkan Dari sebuah tembang Ini tetap saya lanjutkan Dari tembang itu Yang kemarin bunyinya Cah Angon Cah Angon Nah, ternyata apa Tugasnya atau yang diperintahkan kepada Bucah Angon ini Yaitu memanjat sebuah pohon Kalau disitu tadi disampaikan yaitu pohon belimbing Ini menurut pemikiran saya ini agak aneh Karena apa Kalau Bucah Angon itu waktu Angon Waktu mengembalak Untuk menemukan pohon belimbing itu susah Ya, susah Pohon belimbing Nah, pohon belimbing itu Tentu saja Ada apanya ya Istilahnya Suatu yang tersembunyi disitu Karena pohon belimbing itu Pohonnya Tidak bisa dipakai untuk Perkakas atau untuk Apa ya Membangun rumah itu Bahwa untuk Reng Atau untuk usuk Tidak bisa Atau tidak biasa ya Lalu daunnya Ya, daunnya itu Kalau musim Kemarau Kadang-kadang dicari orang Kadang-kadang Sangat jarang Tapi itu dipakai untuk Makanan ternak Kalau belimbing Nah, apa Rahasia kenapa kok Dalam tembang ini Yang diminta Oleh Ya, apakah Gulunya Atau Siapa yang menyuruh Bocahan orang ini Untuk Memanjat pohon belimbing Rahasianya mungkin Ini mungkin Karena ini juga apa ya Pemikiran Pendapat saya Pohon belimbing Itu Kita lihat Apa ya Bentuknya Bentuknya Seperti bintang Nah Bintang itu Biasanya Anunya lima Ya, lima Untuk Apa Yang disebut Bukan segi lima Ya, bintang Bentuk bintang Nah Kalau kita lihat Ada bintang lima Bintang lima itu Nah, ini karena Yang Mengubah Tembang itu Seorang Wali Maka Maka disini Kemungkinan Wali itu Ya Baya Memberikan Gambaran Bahwa Ada lima Hal Yang perlu Diingat Dan penting Nah Kalau saya Pribadi Lima itu Ya, pribadi loh ini ya Bahwa itu adalah Rukun Islam Nah, jadi karena Wali itu Orang Islam Maka Kemungkinan Yang disampaikan itu Berkaitan dengan Agama Islam Sehingga Lima itu Termasuk Rukun Rukun Ya Rukun Islam Kan ada lima Ya, dong Membaca Sahadat Sholat Zakat Kuasa Dan Naik Haji Ya Ya, jadi Ada lima itu Jadi Kemungkinan Bahwa Oleh Gurunya Atau oleh Majikannya Atau siapapun Yang menyuruh Yang Memerintahkan Bocah Angon Ini Untuk Mencari Itu Mencari Itu Mencari Petunjuk Untuk Hidup Nah Petunjuknya Ternyata Lima itu Ya Lima itu Rukun Islam Sehingga Anak ini Atau Bocah Angon Ini Nanti Bisa Paham Memahami Lalu Menjalankan Lima ini Yaitu Dia Membaca Sahadat Sebagai Rukun yang pertama Untuk masuk Islam adalah Bersahadat Lalu Yang kedua Sholat Nah Ini Untuk Dia bisa Nanti Mendirikan Sholat Mendirikan Sholat Yang ketiga Adalah Membayar Zakat Zakat Itu Mengeluarkan Sebagian Harta Yang sudah Memenuhi Ukuran Untuk Mengeluarkan Zakatnya Di dalam Islam Ada yang berpendapat Bahwa Zakat itu Dibayar Setiap Tahun Setiap Tahun Lalu Puasa Yang Disebut Disini Adalah Shalom Siam Puasa Itu Yaitu Puasa Wajib Puasa Wajib Itu Dilaksanakan Waktu Bulan Ramadan Selama Satu Bulan Penuh Itu Sehingga Anak Ini Nanti Pencah Angan Ini Paham Bahwa Dia Punya Setelah Nanti Dia Memajat Pohon Pohon Belimbing Itu Dia Nanti Bisa Meraih Buahnya Ya Buahnya Seperti Tadi Oh Masih Ada ya Satu Yang kelima Yaitu Naik Haji Namun Rukun Yang Islam Yang kelima Ini Itu Ada Catatannya Apabila Mampu Apabila Kuasa Jadi Yang Tidak Kuasa Untuk Naik Haji Atau Tidak Mampu Kewajiban Ini Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Diberi Keringanan Untuk Tidak Melaksanakan Sehingga Dalam hal itu Ketika Bocah Angon Ini Nanti Sudah Bisa Mendapatkan Buah Karena Tadi Dia Memanjat Walaupun Lijin Dia Terus Memanjat Memanjat Sehingga Dia Mendapatkan Buahnya Yang disebut Buahnya Adalah Tadi Rukun Islam Nah Rukun Islam Itu Ternyata Menurut Tembang Ini Dia Sulit Ya Memang Berat Tapi Karena Bocah Angon Ini Mempunyai Niat Yang Ikhlas Ketulusan Hati Niat Yang Kuat Maka Dia Tetap Memanjat Mencari Sampai Dia Tuntas Untuk Memahami Kelima Rukun Islam Ini Sehingga Dia Akan Menjadi Karena Rukun Sudah Dipenuhi Dia Menjadi Orang Yang Baik Menurut Ajarannya Ya Jadi Ini Tugas Yang Selanjutnya Daripada Bocah Angon Ini Nah Bocah Angon Ini Secara Seperti Itu Secara Badannya Atau Wadaknya Seperti Itu Ya Sehingga Nanti Ketika Dia Nanti Sudah Bukan Bocah Lagi Maka Bocah Angon Ini Akan Menjadi Pribadi Yang Mendekati Sempurna Ya Saya Kira Untuk Video Kali Ini Demikian Saja Dulu Ya Mohon Maaf Tadi Mungkin Ada Langgungan Sedikit Untuk Perekaman Ini Ya Saya Kira Untuk Hari Ini Itu Saja Yaitu Mengenai Pecah Angon Ya Kita Akan Ketemu Lagi Di video Saya Yang Selanjutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima